Intro Assalamualaikum sahabat desain Welcome back Kali ini kita akan kembali membuat desain di Canva Langsung kita ke tutorialnya Let's go Pertama kita klik tombol plus di sebelah kanan Terus kita pilih poster Di sini banyak pilihannya ya sahabat desain Kita klik poster ukuran 42 x 59,4 cm Setelah terbuka seperti ini kita pilih warnanya Saya akan menggunakan biru muda Setelah seperti ini kita klik tanda plus di sebelah kiri Kita masuk ke elemen Kita pilih pattern islamic ya disini banyak pilihannya sahabat desain Sesuaikan selera saja Saya akan menggunakan background Yang estetik tentunya Kita ubah warna dasarnya Seperti warna latar set Yang ada ya sahabat desain Terus kita ubah Tambahin warna biru terang Terus kita ubah transparasinya ke 13 Setelah kita gedehkan akan menjadi motif ya sahabat desain Nah kita posisikan di tengah ya sahabat desain Terus kita copy agar atas bawah bisa kita isi Biar kelihatan nyambung ya sahabat desain Oke setelah seperti ini Kita gabungkan semuanya Terus kita kunci agar tidak berubah posisi ya sahabat desain Lanjut kita klik tanda plus di sebelah kiri Kita masuk lagi ke elemen Tetap di pattern islamic Atau kita cari dulu bentuk yang lain Kita cari gurun pasir ya sahabat desain Ini hanya sekedar ilustrasi Tanpa maksud dan tujuan untuk menyinggung Ini hanya merupakan desain ya sahabat desain Desain poster Spesial Izra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah Atau bertepatan Tanggal 18 Februari 2023 ya Nah kita posisikan kita ubah jadi warna hitam Terus kita cari lagi di rekomendasi ajaib Disini banyak Jenis-jenis ilustrasi gurun ya sahabat desain Kita ubah ke warna abu-abu Kita posisikan nanti di depan Kita balik dulu Kita sesuaikan ini masalah posisi Tergantung selera sahabat desain ya Oke Lanjut kita tambahkan lagi Kembali ke rekomendasi ajaib Kita pilih lagi satu Ini nanti kita pilih abu-abu yang paling muda ya Nah ini warna standarnya Bisa dipilih seperti itu Atau mungkin warna lain tergantung sahabat desain Kita posisikan paling belakang ya Kita atur Nah Jika sudah pas seperti ini Tinggal kita geser sedikit Kita sesuaikan lagi Besar kecilnya tergantung selera sahabat desain Setelah seperti ini Kita masuk lagi ke elemen Kita cari Untah Atau ontah ya Ini merupakan binatang Habitat gurun ya Sahabat desain kita pilih Ilustrasi ini Kita tempatkan paling Sebelah kanan Oke Langsung masuk lagi ke Elemen Kita cari lagi Yang mewakili Perjalanan Israq miraj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ini hanya ilustrasi ya Sahabat desain Oh iya Sahabat desain Yang belum support channel kami Jangan lupa Dibantu support Dengan cara Komentar Yang positif Like Komentar Dan share ya Terus Jangan lupa Di subscribe juga Agar kami semangat Membuat konten-konten Tutorial Yang menarik lainnya Lanjut Kita masuk ke Elemen Kita cari masjid Ini kita cari Kubah masjid Yang ini Nabawi ya Masjid Nabawi Oke Ini hanya ilustrasi Sahabat desain Nah setelah Ilustrasi Bawah sudah selesai Kita nanti Masuk Ke elemen kembali Kita rapikan dulu sedikit ya Sahabat desain Oke Sudah rapi Kita kembali Masuk ke elemen Kita cari border Islamik Kita langsung pilih Grafis Kita cari border Sesuai selera Di sini banyak Ada yang berbayar Ada yang free Karena saya masih Menggunakan yang free Jadi saya pilih yang free ya Tapi meskipun free Insya Allah Akan Mengusahakan Hasil yang Elegan Dan mewah Tentunya Ini kita simpan Di paling bawah Buat pemanis aja Atau mempercantik desain Ya sahabat Kita copy Terus kita Balik posisinya Nanti Biar kelihatan Presisi ya Sahabat desain Kita posisikan Di sebelah kanan Setelah presisi Langsung kita masuk kembali Ke elemen Seperti biasa Kita lanjut Kita cari bingkai Nah Kita menggunakan Bingkai yang ini ya Atau border Atau border Kita sesuaikan Kita posisikan Sesuai selera Setelah presisi Tinggal kita copy Terus kita Kecilin sedikit Kita ubah warnanya Ke warna Kuning Terang ya Oke Kita posisikan Seperti ini Setelah sesuai Keinginan Oke Sudah pas ya Sahabat desain Lanjut Kita tambahkan Elemen Kita keluar dulu Ke rekomendasi ajaib Kita cari Pateran islamik Kembali Kita cari hiasan Yang mewakili Poster Bertema Isra Miraj Oke Terus kita copy Terus kita balik Biar presisi Ini kita tambahkan Elemen-elemen Yang Seperlunya saja ya Teman Lanjut Kita cari lagi elemennya Ini diposisikan Di tengah Kita kecilkan Ya pokoknya Sebisa mungkin Kita Usahakan presisi Desainnya tidak Terlalu keramaian Yang penting Inti dan tujuannya Tersampaikan ya Sahabat desain Disini di rekomendasi aja Banyak-banyak hiasan Pattern islamik Yang free Maupun yang berbayar ya Sahabat desain Kita posisikan Antara Elemen satu Ke elemen yang Keduanya tadi Oke Tinggal kita copy Kita sesuaikan Posisinya Jika sudah pas Lanjut kita ke Tahap selanjutnya Ini kita tambahkan dulu Untuk penjelasan Isra Mirage Kita posisikan Di Tengah Bawah ya Oke Sudah pas Kita tinggal Masuk nanti Ke teks Untuk teksnya Kecil Tambahkan Sedikit teks Isi Ini saya sudah Simpan di Papan klip Isra Mirage Penjelasannya Singkatnya Seperti ini Isra Mirage Adalah dua Bagian perjalanan Yang dilakukan oleh Nabi Islam Muhammad Dalam waktu Satu malam Saja Oke Ini kecil saja Karena ini Penjelasan Pemanis aja Sebetulnya Sahabat desain Boleh ditambahkan Boleh tidak Sesuai selera ya Tapi karena saya ingin Memperlengkap Atau mempercantik Elemen yang ada Jadi saya tambahkan Sedikit penjelasan Isra Mirage Perjalanan Satu malam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oh ya Sahabat desain Jika mungkin Ingin merequest Tutorial desain Spesial Di aplikasi HP Android Bisa Tinggalkan komentar Di kolom komentar Saran dan kritik Boleh ditulis Di kolom komentar juga Agar Video tutorial Desain kami Lebih berkembang Oke Kita tambahkan tulisan Kembali Ini paling di atas Kita Tulis Selamat Memperingati ya Fontnya Disesuaikan aja Ukurannya Oke Kita posisikan Seperti ini Terus kita Tambah Untuk Yang tulisan Lebih Besarnya lagi Kita cari dulu Bismillah Rahman Rahim Ini sih nanti Bisa dipakai Bisa enggak Kalau nanti misalnya Kurang pas Bisa kita Hilangkan ya Kita ganti Yang lain Mungkin tulisannya Ini tidak ada Assalamualaikum Sesi kita masuk Ke pateran islamik ya Nanti ada item Yang bisa kita pakai Untuk mempercantik Desainnya Scroll ke bawah Nah ini Kita pakai Yang ini Nah ini Sangat cantik Pas Dan cocok Saya rasa Oke yang tadi Tulisan Bismillah Rahman Yang pertama Kita ganti yang ini ya Biar kelihatan Estetik Dan kelihatan Elegan ya Sahabat desain Oke Ini tinggal kita Atur posisinya Kita pengen Seperti apa Lanjut Kita tambahkan Tulisan lagi Atau teks Kita Perbesar Tulisannya Isra Miraj Karena ini Tujuan utama Postor ini Dibuat Kita menggunakan Huruf jenis Bugaki Bugaki Ukurannya Tinggal kita sesuaikan Saja Dengan border Yang ada Oke saya rasa pas Tinggal kita turunin Selamat memperingati Terus Tulisan harapnya Kita basarkan sedikit Lanjut Kita tambahkan Teks ya Selamat memperingati Isra Miraj Kita tinggal copy Kita tambahkan tulisan Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam Kita edit Tinggal kita ganti Hurufnya Sama Kita masih menggunakan Bugaki Jenis huruf Yang sangat Mewakili Menurut saya Ya sahabat desain Oke Kita posisikan Pokoknya Intinya Desain itu Harus presisi Agar kelihatan Cantik Dan rapi Sahabat desain Oke lanjut Kita copy yang di atas Kita tambahkan Teks Nanti kita pakai Huruf jenis Yang sama Dengan Selamat memperingati Ini Oh ini 27 Rajab Kita pakai Huruf lain ya Sahabat desain Huruf Fatimi Nanti kita gunakan Ini hanya Ide saya sendiri Biar kelihatan Di dalam border itu Pas aja Oke kita pakai font ini Kita besarkan Nanti di bawahnya ini Ada Tanggal 27 Rajab Dalam Masehi ya Kalau yang ini 27 Rajab 1444 Hijriya Terjadinya Proses Isra' Miraj Nah ini Selamat memperingati Dan tulisan paling bawah 18 Februari 2023 Ini hurufnya sama ya Sahabat desain Oke Jadi tulisan di tengahnya Saya menggunakan Satu warna Saya hanya menyelesaikan Warna yang ada Karena kalau terlalu banyak Warna Nanti bisa Para sahabat desain Bingung Tujuan dan maksud Poster yang Kita buat kali ini Oke Posisinya sudah pas Terima kasih See you next time Bye bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.